5 Tempat Terbengkalai Paling Menghantui di Hong Kong Nah, bagi teman-teman yang suka bertualang atau suka berjalan-jalan menjelajahi kota Hong Kong, ini ada 5 tempat yang terbengkalai paling menghantui di Hong Kong. Untuk kota yang dibubarkan karena tidak memiliki sejarah sebelum tahun 1848 dan awal kolonialisme Inggris, Hong Kong memiliki sejumlah reruntuhan dan lokasi terbengkalai yang mengejutkan. Ada banyak tempat berhantu di Hong Kong dan bahkan seluruh kota hantu. Meskipun nilai real estate meningkat dengan bantuan Hong Kong Orbex, kami menyelidiki beberapa tempat terbengkalai yang lebih terkenal di kota. Kami dapat memberitahu Anda di mana tempatnya mereka berada untuk alasan keamanan. Tetapi, jika Anda sedang mendaki, siapa yang tahu apa yang mungkin Anda temukan? Meskipun tidak harus ditinggalkan, tempat-tempat tidak konvensional di Hong Kong ini juga patut untuk dijelajahi. Tempat terbengkalai di Hong Kong Sekolah Tatak Sekolah Tatak awalnya berbasis di Aula Leluhur Yogyu yang berusia berabad-abad di Bingsang, Yunlong. Sekarang dinyatakan sebagai monumen. Setelah menepati ruang itu antara tahun 1931 dan 1961, sekolah tersebut kemudian pindah ke lokasinya yang sekarang pada tahun 1974 dan beroperasi tanpa masalah selama bertahun-tahun. Namun ketika fasilitas ditutup pada awal tahun 1998, desas-desus adalah bahwa kepala sekolah telah melakukan bunuh diri dengan menggantung dirinya di toilet anak perempuan sambil mengenalkan gaun merah sehingga meninggalkan roh berpakaian merah yang tertinggal. Sumber dari banyak penampakan paranormal di seluruh dunia. Pada tahun 2001, sekelompok sesua pergi untuk menjelajahi sekolah tetapi berakhir dengan histeris dan emosional. Terganggu ketika salah satu gadis mencoba mencekik dirinya sendiri dan menggigit anak laki-laki yang mencoba untuk membantunya. Desa di mana sekolah itu berada juga memiliki sejarah tragedi dengan penduduk terbunuh dan dikuburkan di daerah tersebut setelah menolak upaya Inggris untuk mengusir mereka dari tanah mereka. Dikatakan bahwa sejumlah besar penduduk desa dibantai pada tahun 1941 selama pendudukan Jepang. Dengan jengasa mereka dikubur di kuburan yang dibangun di lereng bukit di sebelah sekolah. Saat ini, situs yang rusak itu tidak lebih dari reruntuhan jendela pecah yang indah. Papan tulis yang layu dan ruangan tanpa pintu yang dijaga secara permanen di balik gerbang berkarat yang terkunci. Yang kedua, menghancurkan barak militer. Berasal dari tahun 50-an, gugusan struktur yang tenang di bagian utara wilayah ini pernah menjadi tempat camping yang sibuk bagi tentara Inggris karena dekat dengan perbatasan China. Lokasi terpencil memberi mereka banyak ruang untuk pelatihan bor dan merupakan tempat utama untuk patroli perbatasan. Ada juga kehadiran kuat tentara Gurka di kampung selama ini. Dengan tentara Nepal telah bertugas di garis depan hampir setiap konflik angkatan darat Inggris selama 20 dekade terakhir. Untuk alasan ini, situs kini menawarkan kuil Hindu Nepal geometris yang unik yang telah dinyatakan sebagai monumen. Didedikasikan untuk siwa, dewa kehancuran dalam agama Hindu. Bangunan heksagonal berwarna-warni yang memiliki lima pintu masuk menyerupai bunga teratai. Pada awal tahun 90-an, darat tersebut difungsikan kembali untuk unit anjing polisi atau PDU yang membantu menjaga daerah perbatasan. Setelah serah terima pada tahun 1997, kompleks itu diserahkan kepada PLA yang kadang-kadang menggunakannya untuk latihan militer yang bising yang membuat warga sekitar kesal. Namun untuk saat ini, bangunan-bangunan yang tidak berpenghuni dan rusak ini memberikan kesan tempat yang kuat pada area tersebut. Yang ketiga, rumah sakit swasta mati. Dulunya salah satu penyedia perawatan pribadi murah dan paling terjangkau di Hong Kong. Fasilitas medis di sentral ini kini dibiarkan membusuk setelah ditutup pada tahun 2012 menyusul sengketa sewa. Pada tahun 1966, gereja aglikan menyediakan tanah untuk mendirikan rumah sakit guna membantu para dokter yang melarikan diri dari daerah tanah untuk melanjutkan praktek mereka. Selama 46 tahun berikutnya, fasilitas medis bertingkat menyediakan layanan kesehatan murah bagi warga Hong Kong yang akan berjuang untuk membayar perawatan pribadi di tempat lain. Hingga 6.000 aborsi dilakukan di sini per tahun menjadikannya penyedia terminasi persalinan terbesar di kota. Itu semua berakhir dengan menyediakan ketika perselisian mengenai sewa kecah pada tahun 2009 untuk membuka jalan bagi museum dan galeri senilai 800 juta yang masih belum terwujud. Namun, gereja membantah anggapan bahwa layanan aborsi populer adalah bagian dari motif pembangunan kembali rumah sakit. Ini memang mengekspos tidak memadainya layanan terminasi kehamilan dan pendidikan seks di kota. Rumah sakit dengan 80 tempat tidur juga melakukan prosedur rawat jalan dan operasi. Dan setelah keputusan pengadilan memerintahkan mereka untuk menutup pintu, mereka harus menjual sebagian besar peralatan medis yang tidak bisa mereka campuk sekarang tersebar di ruang-ruang kosong yang gelap di gedung itu terkikis secara diam-diam. Yang keempat, Kompleks Gedung Kutih Dibangun pada tahun 1950-an, kompleks bangunan berlantai rendah di Pokfulan ini dilaporkan sebagai klat rekreasi lagi resimen insinyur kerajaan saat pertama kali dibuka. Tetapi hanya beberapa tahun kemudian, cabang khusus polisi kerajaan merenovasi kompleks tersebut untuk menahan mata-mata Taiwan yang tertangkap menyelundukkan bahan peledak di daratan melintasi selat Taiwan selama puncak ketegangan pada pertengahan tahun 1950-an. Selama kerusuhan 1967 di Hong Kong, ada banyak pemberontakan pabrik yang didorong oleh revolusi kebudayaan di perbatasan. Kompleks itu kemudian menjadi tempat di mana tahanan politik dipenjara dan diinterogasi. Banyak orang terkenal yang memiliki hubungan dengan Partai Komunis China, termasuk tokoh industri film, ditahan di sini. Selama interogasi, agen khusus sering menggunakan tindakan keras untuk membuat para tahanan membocorkan rahasia, termasuk obat-obatan, hipnosis, dan penyiksaan psikologis. Setelah pembantaian lapangan, Tiananmen pada tanggal 4 Juni 1989, juga dikabarkan bahwa pengungsi politik demokrasi yang melarikan diri dari daratan secara diam-diam diselundupkan dan diberikan pembekalan politik di sini. Cabang khusus dihentikan saat serang terima tahun 1997 semakin dekat. Dan situs tersebut menjadi lokasi film populer. Pada tahun 2018, Universiti Cicago Frances dan kampus Rose Yun dibangun di situs tersebut, meskipun sebagian besar arsist tekstur aslinya tetap ada. Dan yang kelima, Resort yang rusak. Terletak di sepanjang teluk terpencil Tai Chi Wan Club Captain Beer adalah salah satu lokasi paling nyata di Hong Kong. Proyek Resort Sembrono yang dibuka tahun 2006 adalah anak impian keguguran dari pemilik Gar Wan Chai. Memiliki lokasi yang jauh di antara berantah di sebuah teluk di Saigong. Dia membayangkan tempat itu sebagai tempat peristirahatan terpencil yang akan dikunjungi orang-orang pada akhir pekan untuk menjauhi kota. Seperti semacam twist di The Island of Dr. Murau, hewan animatronik dibeli dan dikirim dari Rainforest Cafe yang sekarang ditutup di Festival World. Dan sebuah kolam renang dibangun bersama dengan sebuah bar. Tanpa akses mobil dan jalur terbatas, perahu pribadi didirikan untuk mengangkut tamu dan tempat itu beroperasi untuk sementara waktu. Namun, itu agak terlalu jauh dari jalur dan proyek itu akhirnya gagal ditutup hanya beberapa tahun kemudian. Pemiliknya meninggalkan tempat itu dan membiarkannya membusuk dan menjadi negeri ajaib apokalipstik seperti sekarang ini. Saat ini agak menyerupai taman hiburan dari film horror dengan bangkai hewan figureglass yang membusuk berserakan di properti di tengah bangunan yang rusak dan pecahan kaca. Tidak. 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 Tidak.